Intro Halo anak-anakku sekalian, selamat pagi, selamat bertemu kembali Bapak hanya mengharapkan semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu di dalam lindungan Tuhan Sebagai makhluk yang beriman tentunya sebelum memulai pembelajaran ini Bapak sangat mengharapkan anak-anakku sekalian berdoa Sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing Untuk itu berdoa mulai Berdoa selesai Pada hari ini kita akan belajar banyak tentang berkreasi tarik Di dalam kehidupan sehari-hari Bapak sering melihat, sering menyaksikan kalian semua melakukan kegiatan menari Ada yang menari kontemporer, di pesta-pesta, di hajatan-hajatan Bahkan tidak sedikit juga dari kalian yang terjun langsung menarikan tarian tradisional Itu sangat luar biasa Ketika anda sudah melakukan kegiatan menari secara tidak langsung anda sudah mengapresiasi tarian tersebut Anda bangga menjadi bagian dari tarian tersebut sehingga anda menarikan tarian tersebut Itu sangat luar biasa dan patut saya acungi dua jempol Mengapa kita harus belajar kreasi tari? Untuk apa? Anak-anakku sekalian banyak manfaatnya Setelah anda nanti belajar Anda akan diharapkan mampu menciptakan sebuah tarian Di luar sana kebutuhan akan tari itu sangat meningkat Tetapi orang-orang yang menciptakan tari semakin hari semakin berkurang Oleh karena itu sekarang adalah kesempatan bagi anda untuk belajar menjadi seorang koreografer Belajar bagaimana menata tari yang benar Belajar bagaimana menghasilkan sebuah tarian yang baru yang indah Jawabannya ada pada pembelajaran ini Mari kita lanjut Anak-anakku sekalian yang terkasih Sebelum kita lebih jauh belajar tentang tari kreasi Di sini nanti Bapak akan menginformasikan kepada kalian Seperti apa indikator pencapaian dari pembelajaran ini Hal ini bertujuan agar anak-anak sekalian mendapat gambaran secara umum Tentang kegiatan belajar mengajar yang akan kita lakukan Oleh karena itu berikut ini adalah indikator pencapaian yang pertama Mengolah informasi berkaitan dengan ragam gerak tari kreasi Dengan sumber gerak kepala, badan, tangan, dan kaki Itu yang pertama Yang kedua anak-anakku sekalian Memahami ragam gerak tari kreasi dengan unsur gerak tari kreasi Itu yang kedua Dan yang ketiga mendemonstrasikan perolehan tari kreasi Mulai dari gerakan kepala, gerakan badan, gerakan tangan, dan gerakan kaki Anak-anakku sekalian yang terkasih Itulah indikator yang perlu kita capai pada pertemuan pertama ini Berikut ini Bapak akan tampilkan dua video Di video pertama nanti anak-anakku sekalian akan melihat tari tradisional yang ada di sekitar kalian Terus di video yang kedua Anak-anakku sekalian akan melihat tari tradisional tapi hasil modifikasi Setelah anak-anakku sekalian menyaksikan video tersebut Anak-anak silakan mengidentifikasikan konsep, teknik, dan prosedur berkarya seni tari Anak-anakku sekalian untuk menikian Anak-anakku kan Anak-anakku kan Anak-anakku kan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!